Presiden Joko Widodo pada hari Minggu menghadiri Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Kabupaten Toba, Samosir. Dalam acara ini, Presiden dan pejabat yang hadir mengenakan pakaian adat suku Batak. Presiden tiba dengan didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan sejumlah pejabat seperti Mengko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Mensesnek Pratikno, dan juga Menteri PUPERA Basuki Hadi Mulyono. Pada kesempatan ini, Presiden mengenakan kain ulos dan sortali yang dikenakan di kepala. Puluhan ribu warga memadati Karnaval ini karena ingin bertemu langsung dengan Presiden. Usai upacara penyambutan, Presiden beserta rombongan langsung menuju ke panggung utama Guna menyaksikan pembukaan dan beberapa penampilan. Di antaranya seperti tari-tarian adat, alat musik tradisional, dan kebudayaan khas setempat. Terima kasih telah menonton!